Halo semuanya, selamat datang di channel Nextrend. Kali ini, gue ingin membuat video menjawab salah satu pertanyaan dari kalian separah subscriber Nextrend yang sudah bertanya di kolom komentar di salah satu atau salah dua video-videonya Nextrend. Kali ini, shoutout to Dwiki Satria Aditya Permana yang bertanya, cara ngilangin underline merah atau garis merah di OPPO Reno5 gimana, bapak? Oke, bersama gue bagus, ini adalah cara menghilangkan underline atau garis merah di HP Android. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya, lanjut. Oke, seperti tadi yang sudah ditanyakan sama Dwiki, gimana cara menghilangkan garis merah di OPPO Reno5. Nah, sebagai informasi aja, OPPO Reno5 itu dia pakai Google Keyboard. Jadi, tutorial ini akan relevan juga dengan kalian yang pakai HP Android lain yang juga pakai Google Keyboard. Di sini gue pakai OPPO Reno5 5G yang juga pakai Google Keyboard. Dan kalian nggak perlu khawatir, nggak cuma OPPO Reno5 5G doang, OPPO Reno atau HP merek apapun yang pakai Google Keyboard. Sama caranya. Kecuali Samsung. Samsung itu dia pakai Samsung Keyboard ya. Jadi, caranya agak berbeda. Cuma nanti itu akan gue buat di video terpisah kalau banyak yang minta membuatkan tutorialnya juga. Nah, problemnya dia adalah kadang muncul garis, bukan kadang, muncul garis merah ketika lagi ngetik gitu ya. Gimana sih cara ngilanginnya? Gue jelasin dulu bahwa masalah ini muncul karena preferensi bahasa keyboard yang di settingan kalian. Nah, biasanya ini terjadi kalau kalian ngetik dalam bahasa Indonesia, settingan keyboard kalian itu pakai bahasa Inggris. Jadi, dianggap misspelling atau salah eja. Jadi, kalau kalian ngetik salah eja, akan muncul garis merah tersebut. Nah, gimana cara ngilanginnya? Sebenarnya saran gue sih jangan dihilangin ya. Cuma, ini gue kasih solusi yang cepat dulu. Di sini gue akan melakukan pengujian. Ini ada SMS nih, SMS spam dari Burger King kayaknya ya. Nah, di sini di bagian keyboard kalian lihat ada tombol icon gear. Kalian pilih bahasa. Nah, di sini kan bahasa Inggris ya. Jadi, ketika kalian ngetik dalam bahasa Indonesia, misalkan, halo, hal itu ada bahasa Inggrisnya juga ya. Misalkan, sayang. Eh, sayang. Nah, muncul kan. Aku mau putus. Nah, muncul garis merah. Gimana caranya ini garis merahnya? Ini kita hapus dulu. Nah, kalian masuk ke setting. Lalu ke bahasa. Di sini gue hapus dulu. Tambahkan keyboard, bahasa Indonesia. Selesai. Nah, biar pengujian lebih enak, kita hapus yang bahasa Inggrisnya. Oke. Oke, sudah. Bahasa Indonesia. Kita tulis, halo, sayang. Aku mau putus. Nah, kalau nggak ada misspelling, dia akan ilang garis merahnya. Asalkan, kalian ketiknya benar. Kalau lo ketiknya nggak benar. Kayak, aku udah si... Nah, kalau misalkan kalian salah ketik, atau nggak terdireksi, bahasa itu ada di sistem. Ah, kata itu tidak ada di sistem. Maka dia akan muncul garis merahnya. Seperti itu. Nah, tapi... Menurut gue, solusi yang lebih bijak itu kalian pakai dua bahasa di keyboardnya. Caranya gimana? Kalian masuk ke setting. Di bahasa ini kan udah di bahasa Indonesia ya. Tambahkan keyboard. Tambahin aja. Bahasa Inggris. Inggris AS. Nah, ketik multibahasi diaktifin. Selesai. Back. Back. Nah, nanti cara ganti settingan keyboardnya secara cepat bisa. Ini kan kombinasi ya. Inggris dan bahasa Indonesia. Kalian tahan tombol keyboard. Nah, langsung muncul pilihan. Kalian mau pakai Indonesia, Inggris, atau otomatis-otomatis itu Google Voice sih. Kalau misalnya kalian pilih ke Inggris, ya akan seperti ini. Atau ke bahasa Indonesia akan jadi seperti ini. Saran gue sih pakai dua bahasa aja ya. Biar ngetiknya lebih enak gitu. Karena gue yakin banyak di antara kita yang juga biasa ngetik dalam dua bahasa. Baik bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Udah gitu aja. Gampang banget. Sekian dari Bagus. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Tulis juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Kalau kalian ada pertanyaan, boleh juga loh tulis di kolom komentar. Nanti gue akan jawab di video khusus. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum. Follow semua social media nextrend yang ada di deskripsi. Gunjungin juga si atas nextrend.com untuk update berita teknologi terkini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video nextrend berikutnya. Sampai jumpa di video-video nextrend.com Sampai jumpa di video-video nextrend.com Sampai jumpa di video-video nextrend.com